Ijin bertanya Buya tentang tafsir surat al-falak pernah saya dengar bahwa Buya pernah menjelaskan dari wamin syarrin naffa tfilungqod disini diartikan naffa disini artinya virus pertanyaan saya sekarang sedang ada heboh virus Corona yang di Cina itu yang kemudian telah menyebar dengan begitu cepat Apakah virus-virus tersebut berdasarkan ayat lanjutan al-falak hanya mampu berkembang biak saat malam hari saja mohon pencerahannya begitu terima kasih Oh iya itu namanya virus Corona kenapa virus Corona karena virus itu bentuknya seperti mangkota itu sejak dulu berkembang eh di situ kita bisa membedakan wamin syarrin naffa naffa itu bukan naffa kalau naffa dengerin kalau naffa naffa nyembur jadi naffa tfilungqod itu artinya di persendian-persendian karena virus itu mengeluarkan toksinya dengan cara nyembur bukan meniup gitu Nah kenapa di malam hari ya karena virus itu mendapat umpan baliknya inangnya itu di malam hari makanya kalau orang demam kalau malem kok demam kalau saya pokoknya hijau memang iya karena virusnya itu bekerutnya di malam hari itu satu persendian alternatif dulu naffa tetap itu artinya tukang-tukang sihir yang meniup-niup al-uqad simpul-simpul benak dulu menafsirkannya kenapa saya penafsirkannya betul nggak uqad itu gitu-tuh begitu tukang sihir betul-tuh wah itu khususnya melintir muntah darah klok mati gitu ceritanya eh jadi itulah makanya kita tidak usah mengklaim bahwa ini penafsiran pasti benar semuanya mungkin terjadi dan mungkin salah Allah semuanya itu ya kan gitu bahwa apakah itu betul wame syarih hasidin izah hasad juga sama orangnya hasil itu juga semua orang punya alat kita ini semua punya hasil kok tapi bahayanya ketika hasilnya ngamuk kalau ngamuk enggak kok ya sekarang lagi ngamuk nge-nggak ya